Kita merujuk pada syarat pemilih-pemilu 2024 ini, salah satunya adalah genap berusia 17 tahun atau lebih, ya nggak sih? Betul banget indah, tapi di Garut, Jawa Barat ini justru ada TPS yang dapat DPT-nya ini ya, atau pemilihnya ini bisa atau masih berusia jauh di bawah 17 tahun. Nggak loh. Kok bisa? Satu persatu, siswa sekolah dasar negeri Cimunjang 3 di Kejamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini antri demi bisa sampaikan hak pilihnya. Tapi, bukan untuk memilih presiden atau para calon legislatif ya. Mereka memilih dalam rangka suarakan pilihan siapa sih guru favorit di sekolahnya. Suasana pemilihan pun dibuat sedemikian rupa mirip pemilu aslinya. Ada yang jadi petugas linmas, tua KPPS, hingga anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Proses penghitungan suara pun jadi salah satu bagian acara yang bikin seru. Kelas 5 Oh, kelas 5. Nah, Risa tadi nyoblos apa tadi? Nyoblos guru terpapor. Nyoblos guru terpaporin? Iya. Nah, tahu nggak kalau ini proses untuk apa nih? Pendidikan apa nih namanya nih? Pencablosan. Pencablosan. Mengasih nama di surat suara. Di surat suara. Kayak gimana surat suaranya sih? Gini. Oke, ini surat suaranya? Iya. Oh, jadi saya kira petugas keberapa nih? Hah? Petugas keberapa katanya? Ketiga. Oh, petugas ketiga. Susah nggak jadi petugas kayak gini? Lumayan sih, gampang. Acara yang digelar di halaman sekolah ini pun diharapkan bisa jadi salah satu media pembelajaran dini bagi dunia politik tanah air. Pertama adalah untuk memotivasi anak-anak nanti apabila sudah dewasa mengetahui tentang demokrasi. Kemudian ada beberapa hal lagi yang lain yaitu ikut tinggang rasa kepada teman, tidak memaksakan diri sendiri. Selain memberikan edukasi tentang demokrasi sejak dini, kegiatan ini dikelar sebagai wujud nyata Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan atau PPKN. Memupuk rasa saling menghargai dan menghormati antarsiswa dan juga siswa terhadap gurunya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Fakta 62 Spesial menuju istana akan masih hadir usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.